Dan mungkin kita ambil satu pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya buat akhawat yang susah untuk meninggalkan senam aerobik, yaitu senam dengan musik. Jazakumullahu khairan. Ya. Sebenarnya apa susahnya? Kalau meninggalkan kan gampang daripada melakukan. Ya melakukan itu lebih susah daripada meninggalkan. Kalau meninggalkan tinggal meninggalkan saja gitu. Tetapi susahnya adalah karena itu sudah merupakan hobi. Ya. Susahnya mungkin dia berpikir akan meninggalkan sekian banyak teman dan farner yang teman dia berjoget dan bersenam ria itu. Ya. Susahnya karena dia dikhawatirkan akan dibenci dan dijauhi oleh teman-teman sejawatnya. Maka tentu adalah di dalam kegiatan senam-senam seperti yang kita ketahui Yang diikuti dengan musik dilakukan di tempat terbuka, dilakukan dengan membuka aurat, dilakukan dengan meliuk-liuk atau menggoyang-goyang tubuh di hadapan orang-orang yang tidak dihalalkan baginya. Ini semua adalah merupakan dosa di atas dosa. Dan dia bukan dosa kecil. Tetapi dia adalah dosa besar. Kita mengetahui tentang bagaimana hukumnya mendengarkan musik dan bukan hanya mendengarkan, dia menikmatinya. Dan bahkan dia mentaati apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh musik itu. Gerak ke kiri dia ke kiri, gerak ke kanan dia gerak ke kanan, ke depan ya ke depan, ke belakang ke belakang, jungkir balik ya jungkir balik. Jadi dia bukan hanya sekedar mendengarkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mereka membuka aurat. Kalaupun seandainya tidak membuka aurat, maka mereka menggunakan pakaian yang sangat ketat. Dan kita ketahui bagaimana sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ada dua golongan manusia dari penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini baru akan muncul di akhir zaman nanti. Siapa di antara mereka? Salah satu di antara dua kelompok tersebut adalah Adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Coba wanita berpakaian tetapi telanjang. Tafsir daripada berpakaian tetapi telanjang adalah Berpakaian tetapi pakaiannya itu ketat. Membentuk lekukan-lekukan tubuh. Itu ada pada umumnya pada wanita-wanita yang gemar bersenam itu. Pakaiannya kayak gogos. Ya, ketat. Kemudian dalam hadis subhanallah persis. Memiring-miringkan tubuh. Melenggok-lenggok tubuh. Itu ada semua pada wanita-wanita yang suka senam-senam itu. Kata Rasulullah SAW La yaduhulnal jannah Mereka tidak akan masuk ke dalam surga Wa la yajidna rihaha Dan mereka tidak akan mencium baunya surga Ya Jadi yang menyatakan adalah Rasulullah SAW Di dalam reyat yang lain disebutkan Sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum Dalam reyat yang lain disebutkan Mereka tidak akan masuk ke dalam surga Kecuali Seperti Jumlah gagak Yang Apa namanya Memiliki Paruh berwarna merah Dan kaki berwarna merah Antum pernah melihat Gagak Warnanya seperti itu Gagak itu pada umumnya Hitam semuanya Ya Ada enggak Ada Tapi jarang sekali Maka Jarangnya wanita Yang memiliki kriteria Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi Masuk ke dalam surga Seperti keberadaan Jarangnya Gagak yang berwarna Merah paruhnya Dan itu sangat sulit Untuk kita dapatkan Oleh sebetulnya Seyogianya Kaum akhawat Yang masih Ya Melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut Ya Menghentikan Kebiasaan tersebut Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT Dan Rasulnya Saya tidak mengatakan Senam itu haram Senam itu halal Ya apabila dilakukan dengan Tanpa iringan musik Jikalau itu dilakukan secara tertutup Bersama dengan para akhawat Maka boleh Dinamakan dengan jimbaz Sesuatu yang diperbolehkan Dia adalah olahraga Tetapi apabila kemudian dilakukan Di tempat-tempat terbuka Sebagaimana Yang kita Apa namanya Saksikan Kita lihat Maksudnya Kita lihat Sekilas Bukan kita menyaksikan Dan melihat Jangan sampai Kemudian katakan Berarti Ustaz suka melihat Dan menyaksikan Seperti yang Umumnya adalah Kadang Terlintas Ketika kita lewat Di jalanan Terkadang di alun-alun Atau di depan Kantor-kantor Dengan musik Poco-poco Dan lain sebagainya Maka ini adalah Tentu sangat Bertentangan dengan Petunjuk dari Nabi SAW Tersebut Wallahu ta'ala